assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apa video kali ini kami coba membagikan pengalaman beternak tegukur silang tegukur kawin silang teman-teman teman-teman beternak burung putar itu sangat mengasihkan apalagi kalau kita jodohkan dia dengan tegukur alam itu akan sangat memberikan kesenangan kepada kita sebagai penghobi peternak kadang-kadang kalau mau pergi kemana gitu bikin terlambat aja karena selalu melihat perkembangan burung yang kita ternak teman-teman apalagi kalau sudah mulai burung putarnya itu sudah jodoh sama tegukur alam aduh senangnya melihat duduk aja lihat sambil ngopi ngopi teman-teman apalagi yang ini dia sudah mengajak burung tegukur alamnya untuk bertelur teman-teman selalu dia mengajak untuk bertelur inilah ciri-cirinya kalau burung putar itu akan mulai bertelur teman-teman dia selalu mengajak tegukur alamnya itu untuk bertelur yang mengajak ini yang putih ini teman-teman adalah tegukur eh maaf bukan tegukur tapi putar putar putih nah ini dia jantan ini jadi yang mengajak bertelur pertama itu adalah yang jenis kelamin jantan teman-teman bagaimana nanti kalau dia bertelur kita akan senang sekali bagaimana caranya teman-teman agar burung bisa bertelur teman-teman itu tidak segampang membalik telapak tangan namun perlu kesabaran sabar menunggu teman-teman dan juga harus diberikan namanya gizi makanan yang penuh dengan gizi jangan hanya kasih beras jangan hanya kasih jagung pokoknya makanannya itu harus ada campuran teman-teman misalnya jagung ya dicampur dengan purayam misalnya juga dalam seminggu dikasih nanti apa namanya itu kacang kacang hijau tapi direbus maaf direndam dulu selama satu malam teman-teman agar dia tidak terlalu keras gitu dan macam-macam lah makanannya dicampur agar dia bisa birahi seperti milet seperti kacang hijau kemudian seperti juga ketan dan banyak lagi biji-bijian itu yang harus dicampurkan makanannya agar dia bisa birahi dan mau bertelur teman-teman di samping makanan teman-teman juga harus diperhatikan lingkungannya lingkungan tempat tinggalnya misalnya di ruangan yang tenang teman-teman tidak banyak gangguan dari manusia yang lalu lalang ataupun yang apa namanya gangguan dari hewan seperti tikus atau ular atau kecoa macam-macam yang bisa mengganggunya sehingga kita harus memelihara bagaimana ketenangan kandang itu agar burung kita bisa bertelur kesimpulannya teman-teman bagaimana sih ciri-cirinya kalau burung putar itu mau bertelur ya seperti ini seperti yang putih ini dia selalu masuk ke tempat bertelurnya itu ke sarangnya yang kita buatkan dan berbunyi terus menerus untuk mengajak si wanitanya atau betina betinanya untuk bertelur dan masuk di sarangnya ini namun kali ini kelihatannya pasangannya itu belum mau bertelur belum mau bertelur dia masih kesana kemari ini di di sangkarnya yang sebelah sini itu udah kena sorting burungnya itu kesana kemari tapi tetap saja dia ingin bertelur semoga bermanfaat selamat menikmati